Intro Seorang pengendara sepeda motor tewas usai ditabrak truk kontainer saat melintas di jalan MP Mangkunegara, Kenton, tepatnya di depan rumah makan sambal lalap. Korban diketahui adalah Kurniawan Hamdala, warga jalan Batang Hari Raya, Lebong Gajah, Sematang Borang. Korban seorang diri mengendari sepeda motor Suzuki Tanger warna biru dengan nomor polisi BG6310HV. Motor korban yang tersundul membuat korban terlindas saat berada di truk kontainer warna biru BG8701LR di depan ban sebelah kanan. Sementara akibat tabrakan tersebut masih banyak kaca yang berserakan di jalan, selain itu tampak pula kendaraan motor milik korban yang tergeletak di depan truk. Dikatakan Dodi, seorang juru parkir dari RM Sambalalap yang menyaksikan kejadian tersebut mengatakan ia mendengar suara benturan keras akibat tabrakan tersebut. Korban tewas di tempat usai ditabrak truk kontainer, hal itu juga lantaran korban mengembudi tanpa menggunakan helm. Saksi yang pertama kali mehat korban berada di kolong kontainer terlihat masih bernafas namun tersengal-sengal bahkan keluar darah dari mulutnya. Saat itu korban meninggal dunia sudah dibawa ke rumah sakit umum Muhammad Hussein Balembang, sedangkan untuk pengendara truk kontainer dibawa anggota kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Kanidakum saat lantas forestabus Palembang, Ibtu ARC Kakum menjelaskan korban ditabrak truk kontainer saat melaju ke arah ex-bangunan Giant menuju ke BLK. Dia menyebutkan bahwa pengendara sopir truk juga diamankan dan pengendara dalam kondisi mengantuk. Tim Diputan Sumsal Update TV melaporkan. Tim Diputan Sumsal Update TV melaporkan.